Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Nama Ba'adu Yang sama-sama kita hormati Sahabat Dina J.H. Sofara Ada sahabat Sudarto Abang kita semua Bang A'am Khairul Amri Insya Allah Segera dilantik menjadi anggota DPR RI Sahabat Aminuddin Ma'ruf Yang makin lama makin Top Pengurus PBPMI Yang Saya lihat malah Kayaknya jadi minoritas di Forumnya sendiri Forum yang sangat luar biasa mahal Karena ada Bang Din, Bang Dwi, Mas Dalam Tartok Bang A'am Dan sahabat Aminuddin Ma'ruf Di satu forum Tapi Kayaknya lebih banyak di luar Daripada Yang di dalam Sayang sekali Forumnya Pertama tentu saja Seperti yang disampaikan oleh Bang Dwi tadi bahwa nanti The Rising Star Bukan The Rising Star The Manning Starnya Bang Din yang akan bercerita Banyak Saya hanya dua Poin saja Dan saya mencoba konsisten Dengan undangan Dari Panitia bahwa ini Hawlnya Kak Bagja Jadi saya menyiapkan ceritanya Cerita soal Testimoni dengan Kak Bagja Dan di periode kami Saya secara personal Merasa beruntung Karena masih Merasakan Sentuhan Perhatian senior Almarhum K.H.J. Ahmad Bagja Yang saya merasa Secara personal Merasa sangat dekat Dengan beliau Dan saya yakin Semua kader PMI Khususnya pengurus PB Yang mengalami Bersinggungan dan berinteraksi Dengan K.H.J. Ahmad Bagja Pasti kesan yang pertama Dirasakan adalah Kedekatan dan kehangatan Beliau Kepada seluruh kader-kader PMI Kedekatan pertama Yang pertama Karena sepertinya Saya satu-satunya ketua umum Yang daerahnya sama Dengan almarhum Dari Kuningan Jadi saya melihat Apa mendengar nama K.H.J. Ahmad Bagja Itu justru Ketika saya masih Mesantren di Lengkong Kuningan Beliau menjadi Salah satu calon Anggota DPR RI Waktu di 2004 Dan Kiai saya Menyarankan seluruh santrinya Untuk memilih K.H.J. Ahmad Bagja Di tahun 2004 Yang kedua Kemudian interaksi Saya sebagai Kader PMI yang merantau Dan nekat ke Jakarta Seperti sahabat-sahabat sekarang Lontang Lantung Begitu ya Itu Kemudian meminta waktu Untuk beristilatu rahmi Dengan beliau Dan Saya yakin Semua kader yang Berinteraksi Juga memiliki Kesan yang sama Yaitu Beliau sangat responsif Dan cepat Untuk Mendengar kita bercerita Bahkan Saya dengan beberapa sahabat Pengurus PB itu Kalau silaturahmi Kediaman almarhum itu Datang jam 8 Malam Kita pamit Jam 12 Karena Pengen beliau Istirahat itu Beliau tidak berkenan Dan kita biasanya Ditunggu sampai subuh Untuk begadang Di usia beliau Yang Waktu itu Sudah cukup Seja Yang ketiga Saya hanya ingin Bercerita Tentang interaksi Saya langsung Saya merasa Ini momen Yang mungkin relevan Juga Direfleksikan Oleh kita semua Bahwa ketika Saya baru terpilih Menjadi ketua umum Ada tekanan Ada dorongan Yang begitu kuat Untuk Dari senior Dan dari kader-kader Untuk Mengembalikan PMI Kembali ke NU Dan saya yakin Dari kongres Kongres Dorongan itu Selalu ada Dan saya Salah satu senior Yang Saya konsultasikan Selain Bang Din Adalah Kak Bagja Saya sampaikan Kak bagaimana Kami harus bersikap Tentang relasi PMI dan NU Secara struktural Kak Bagja Sampaikan Kalau ada senior-senior PMI Atau siapapun Yang meminta PMI Kembali ke NU Suruh 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 Berhadapan Dengan saya Dan Satu tema itu Kemudian Ada satu sesi Ketika saya Diundang Sebagai ketua umum Di Yogyakarta Untuk Berdiskusi dengan seluruh senior-senior PMI di Jogja Dan kader-kader PMI di Jogja Di rumah Jogja Waktu itu Saya masih ingat betul Dengan tema yang sama Bagaimana Relasi PMI dan NU Diposisikan Diposisikan dalam situasi Pasca Kongres Di Palu Karena saya lihat Di undangan Kak Bagja juga diundang Saya minta konfirmasi Saya nanya Kak Kak Bagja datang gak? Insya Allah datang Terus bagaimana ini Kak? Al-Mahrum menyampaikan bahwa Begini Jadi nanti Entek konsisten saja Dengan Apa yang menjadi Pandangan PB PMI Bahwa kalau PB PMI Pengen tetap independen Ya sampaikan saja Tetap independen Nanti saya bantu Di forum Dan saya akan sikat Semua senior-senior itu Yang mau Mengembalikan PMI Karena merasa Dibekali Dan disupport oleh senior Di forum itu Saya menyampaikan Dengan Begitu luar biasa Mengkritik Semua senior-senior Yang hadir itu Karena merasa Di backup oleh Kak Bagja Jadi Saya percaya diri Bahwa PMI Tetap harus independen Walaupun Waktu itu Saya juga Dedekan Sebenarnya Sebagai Kadar Tapi disupport Oleh Kak Bagja Ini saya Menjadi percaya Nah sayangnya Jadi di forum itu Saya disuruh Bicara duluan Kak Bagja terakhir Jadi Pertama waktu itu Pembicaranya Ada Mas Andi Najmi Yang juga Punya cara berpikir Untuk Pengen PMI Kembali ke NU Ada Bang Mas Adnan Juga Sama Ingin mengembalikan PMI KNU Kemudian Saya sebagai ketua umum Waktu itu Karena merasa Di backup oleh Mantan ketua umum Dan senior Yang paling dicantainya Saya sampaikan juga Bahwa PMI Tetap dengan Posisinya Dan berharap Di forum itu Disupport Kemudian oleh Kak Bagja Ternyata ketika Kak Bagja Dalam sesi Beliau berbicara Kak Bagja Nggak belain saya Saya Kaget juga Sama PB PMI Kok bisa begini Ya Padahal Saya juga Terserah Aja Katanya Jadi Akhirnya Seisi forum itu Menghakimi Saya Sebagai ketua umum PB waktu itu Yang saya Tadinya berharap Disupport Sama Kak Bagja Nggak disupport Rame forum itu Dari sebagainya Kemudian Break Makan Siang Saya makan Siang Saya komplain Sama Kak Bagja Ini saya Dibohongin Sama Kak Bagja Ini Cara saya Biar kamu Berani Dan itulah Hadapilah Sebagai Kamu ketua umum Orang kamu ketua umumnya Bukan saya Ketua umumnya Dan itu Yang bisa saya Kutip Akhirnya Dalam beberapa Kesempatan Kak Bagja Selalu mendorong Ya Jalani saja Apa yang diakini Oleh Sahabat-sahabat PM Periode ini Dan Dan itu Dianggap menjadi Satu titik Maka Itu akan tetap Harus dipegang Oleh siapapun Oleh ketua umum Dengan berhadapan Dengan siapapun Nah Sahabat-sahabat Yang terakhir Yang ingin Sebagai Penutup adalah Bahwa Semua orang Merasakan ada Satu Satu kata Yang mewakili Beliau Selama hidupnya Satu kata itu adalah Sederhana Beliau adalah Sosok yang Sangat-sangat Sederhana Dengan segala Macam Peluang Yang dia dapatkan Dia tetap konsisten Dan teguh Dalam Sip hidup Tetap memilih Untuk tetap hidup Sederhana Dan yang mungkin Sangat relevan Yang ingin saya Sampaikan adalah Yang perlu saya Sampaikan adalah Bahwa Almarhum Gai Haji Ahmad Bagja Adalah orang Yang sangat konsisten Terhadap nilai-nilai Dan aturan-aturan Organisasi Sebagai sekjen PBNU pada waktu itu Beliau lah yang Menyusun dan Merumuskan Tata cara Administrasi Surat penyurat Yang sekarang Hingga saat ini Digunakan Dan beliau Sangat akan Marah Kepada seluruh Kader-kader PMI Kalau tidak konsisten Terhadap Aturan-aturan Organisasi Dengan Kesederhanaan Itu pulalah Kemudian Kita harus Kemudian Merefleksikan Diri kita sendiri Kalau Para pendahulu Kita melihat Kita hari ini Dengan Kondisi kita hari ini Baik kepada Sebagai pengurus Baik kita Sebagai yang Sudah pada senior Beliau-beliau itu Apakah Merasa senang Atau bangga Atau sebaliknya Beliau sedih Melihat kondisi Kita saat ini Demikian Yang bisa saya Sampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati